Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa jaga ibadahnya, jaga puasanya dan kalian semuanya semoga selalu sehat dan selalu bersemangat Pada hari ini, Bu Guru akan sampaikan pelajaran kemuhammadiyahan Pelajaran kemuhammadiyahan pada hari ini, Bu Guru akan sampaikan dua hal Yang pertama, mengenal diri sebagai pelajar muhammadiyah Kemudian yang kedua, mengenal diri sebagai keluarga muhammadiyah Kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu mengenal diri sebagai pelajar muhammadiyah Kalau kalian sebagai pelajar muhammadiyah, tentulah kalian sudah bersekolah di sekolah muhammadiyah Nah, kalau kalian sudah bersekolah di sekolah muhammadiyah, pasti kalian juga sudah menjadi bagian dari IPM Yaitu ikatan pelajar muhammadiyah Nah, identitas berikutnya yang menandakan bahwa kalian adalah pelajar muhammadiyah adalah Seragam muhammadiyah yang kalian gunakan ketika kalian ke sekolah Nah, identitas-identitas fisik tersebut sudah menandakan bahwa kalian adalah seorang pelajar muhammadiyah Nah, kalau kalian menjadi seorang pelajar muhammadiyah, tentu kalian harus menemukan sikap bangga menjadi seorang pelajar muhammadiyah Ada pun beberapa cara yang dapat kalian lakukan sebagai rasa bangga menjadi seorang pelajar muhammadiyah Di antaranya, kalian harus melakukan dakwah hamar ma'ruf nahi mungkar Dakwah hamar ma'ruf nahi mungkar banyak sekali contohnya Salah satunya, kalian harus sholat lima waktu Kemudian kalian harus berkata jujur Kalian harus rajin belajar dan selalu berprestasi Kemudian, kalian juga harus hormat terhadap orang tua dan guru Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai rasa bangga menjadi seorang pelajar muhammadiyah Anak-anakku yang bu guru cintai dan bu guru banggakan Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengenal diri sebagai pelajar muhammadiyah Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya Yaitu mengenal diri sebagai keluarga muhammadiyah Nah, sebelum kita membahas tentang keluarga muhammadiyah Kita cari dulu arti dari keluarga Keluarga adalah kelompok orang yang memiliki hubungan darah atau melalui pernikahan Contoh-contoh keluarga adalah Ada ayah, ibu, pakek, nenek, anak-anak, dan lain-lain Keluarga adalah bagian dari masyarakat Jika keluarga-keluarga yang menjadi bagian masyarakat itu baik Tentu masyarakat pun akan menjadi baik Namun, jika keluarga-keluarga sebagai bagian dari masyarakat itu tidak baik Maka, masyarakat pun akan menjadi tidak baik Oleh karena itu, sebagai keluarga muhammadiyah Kita harus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan teladan rasulullah Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh keluarga-keluarga muhammadiyah Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan teladan rasulullah Di antaranya, sholat berjamaah Kemudian, rajin membaca Al-Quran Berikutnya, membiasakan hidup sederhana Yang berikutnya, menjauhi sifat ria atau sombong Yang selanjutnya, kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda Yang berikutnya, kita harus memiliki sifat adil Nah, dengan contoh-contoh tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Yang menandakan bahwa kita adalah keluarga muhammadiyah yang mengikuti teladan rasulullah Nah, dengan teladan-teladan rasulullah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga muhammadiyah Tentunya, akan kita berikan teladan tersebut pada keluarga-keluarga yang lain Untuk menjadi sebuah kebiasaan Nah, jika kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan meneladani rasulullah Dalam masyarakat itu sudah berjalan dengan baik Maka, sangat mudah bagi kita untuk menggapai cita-cita muhammadiyah Yaitu, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Sekian dulu ya penjelasan bu guru Tentang materi pada hari ini Yaitu, mengenal diri menjadi pelajar muhammadiyah Dan, mengenal diri sebagai keluarga muhammadiyah Anak-anakku yang bu guru cintai dan bu guru banggakan Kita akhiri pelajaran hari ini Dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih